Pemirsa kedua calon wali kota dan wakil wali kota mengembalikan sekaligus melengkapi persyaratan calon wali kota dan wakil wali kota Medan. KPU Medan akan memverifikasi semua berkas dan menetapkan status mereka dari bakal pasangan calon menjadi calon pada tanggal 23 September mendatang. Kedatangan tim Ahyar Salman ini diterima seluruh komisioner KPU Kota Medan. Berkas dokumen persyaratan calon yang sudah dilengkapi kemudian diserahkan kepada Ketua KPU Kota Medan Agusya Ramadhani Damani. Kita berharap bahwa persyaratan yang kemarin menjadi perbaikan sudah bisa kita perbaiki sebagaimana waktu yang terjadi pada hari ini. Sementara berkas dokumen perbaikan persyaratan bakal pasangan calon wali kota Medan Bobi Nasution Aulia Rahman sore tadi akhirnya diserahkan oleh LO atau penghubung dua bakal pasangan calon yang diusung delapan partai politik tersebut. Perbaikan dokumen itu yang kurang ada berkas tanda terima LHKPN. Kebetulan kan kemarin tanda terima LHKPN-nya kan belum keluar karena baru pertama kali mendaftar LHKPN. Kemudian Pak Aldia itu ada berkas tanda terima surat penghubungan diri dari DITU. Ada lima item berkas dokumen persyaratan calon yang diserahkan pihak penghubung bakal pasangan calon Bobi Aulia ke KPU Kota Medan untuk kembali diperiksa dan diteliti pihak KPU Medan. Artinya KPU Kota Medan sudah menerima dokumen perbaikan tersebut. Dan selanjutnya kita akan publikasi dokumen persyaratan perbaikan ini publik dan kemudian kita melakukan penelitian kembali yang terhadap dokumen persyaratan perbaikan tentang pelengkapan kehafasannya. KPU Kota Medan akan verifikasi semua berkas dari hari ini hingga 22 September mendata. KPU Kota Medan akan menetapkan status kedua bakal pasangan calon menjadi calon beserta Pilwakot Medan 2020 pada 23 September mendata. Dari Medan, Said Ilham, INews melaporkan. Sementara itu pasangan Gibran Raka Buming Raka Teguh Prakosa dan Bagyo Wahyo FX Suparjo sudah melengkapi berkas mereka sebagai bakal calon wali kota dan wakil wali kota Surakarta. Saat ini KPU sedang memverifikasi berkas para kandidat sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pilgada. Pasangan Gibran Raka Buming Raka Teguh Prakosa dan Bagyo Wahyo FX Suparjo sebagai bakal calon wali kota dan wakil wali kota Surakarta sudah melengkapi berkas mereka ke KPU. Sebelumnya berkas keduanya sempat dinyatakan tidak lengkap. Pihak KPU Kota Surakarta menyatakan saat ini KPU sedang memverifikasi berkas para kandidat sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pilgada. Sebelumnya KPU mewajibkan syarat yang harus dilengkapi Teguh Prakosa adalah surat keterangan tidak sedang pilit dan surat pengunduran diri dari DPRD Solo. Sedangkan dari Bagyo Wahyono dan FX Suparjo atau Bajo kurang tanda terima laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN, SPT 5 tahun terakhir, dan tidak sedang benunggak pajak. KPU akan melaksanakan tahapan penetapan bakal paslon yang lolos memenuhi syarat pada 23 September 2020. Keesokan harinya atau 24 September adalah pengundian nomor urut calon kepala daerah. Tim Liputan AINews melaporkan. Andi Mirza Ryogi Idris, calon wakil bupati Kabupaten Baru Sulawesi Selatan dinyatakan tidak lolos pencalonan sebagai calon wakil bupati pada Pilgada 2020. KPU Sulawesi Selatan memberi kesempatan partai pengusung segera mengajukan pengganti Andi Mirza Ryogi. Ketua Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan mengembalikan berkas salah satu calon wakil bupati di Kabupaten Baru, Andi Mirza Ryogi, setelah dinyatakan positif narkoba. KPU Sulawesi Selatan menegaskan Andi Mirza gagal tes kesehatan Jasmani dan Rohani serta bebas narkoba. Pihaknya meminta KPU Kabupaten Baru berkoordinasi dengan partai pengusung agar dalam tiga hari mengganti Andi Mirza Ryogi sebagai bakal calon wakil bupati di Pilgada Kabupaten Baru. Sarat pemeriksaan kesehatan ialah bebas dari penyalahgunaan narkoba, sihat Jasmani dan Rohani. Dan salah satu itu kalau dianggap misalnya sekiranya kita sudah tahu semua itu sudah ada yang tidak bersarat, maka itu diberikan kembalikan kepada partai pengusung. Andi Mirza Ryogi adalah putera mantan bupati Kabupaten Baru periode 2010-2015 dan menantu mantan wakil gubernur Sulawesi Selatan dua periode dari 2008 hingga 2018. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, AINews melaporkan. Meski di tengah pandemi COVID-19, KPU mengizinkan gelaran konser musik dalam rangka kampanye Pilkada Serentak 2020. Hal ini pun menjadi sorotan sejumlah pihak karena dinilai akan memicu kerumunan di tengah pandemi. Pilkada Serentak tahun 2020 berbeda dengan Pilkada Serentak sebelumnya karena digelar di tengah pandemi COVID-19. Meski digelar di tengah pandemi, namun KPU tetap memperbolehkan para kandidat Pilkada Serentak 2020 menggelar konser musik dalam rangka kampanye. Meski konser musik disinkan, KPU tetap meminta semua paslon dan timnya disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan selama masa kampanye. Pendengaran kampanye Pilkada 2020 di masa pandemi ini, maka ketentuan yang berlaku dalam hal jumlah, jumlah pendukung yang hadir dalam satu kampanye itu mengikuti perang KPU nomor 10 tahun 2020 yang sudah dengan sangat eksplisit ya, menyebutkan orangnya ya. Jadi ada dua alternatif, ada yang kemudian maksimal 50 orang, ada yang maksimal 100 orang sesuai dengan jenis kampanye-nya ya. Di sisi lain, Mendagri titok karena fiat, justru melarang kampanye terbuka yang bisa melibatkan banyak orang di satu lokasi. Arang-arangkan, panggung musik, maupun dangdutan tidak diperbolehkan. Mendagri mengimbau para paslon untuk memanfaatkan kampanye secara virtual maupun media sosial untuk meraih simpati pemilih. Sebelumnya, peluang calon kepala daerah petahanan sudah mendapat teguran keras dari Mendagri karena melanggar protokol kesehatan saat mendaftar ke KPU. Kebanyakan karena menimbulkan kerumbunan saat konvoy untuk mendaftar sebagai calon kepala daerah dan berpotensi menyebarkan corona. Banyak kepelanggaran protokol kesehatan saat pendaftar membuat banyak pihak khawatir, hal serupa terjadi saat kampanye. Tim Liputan ANYUS melaporkan.